Sebelum lanjut jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Persebaya akan menjalani laga syarat gengsi menghadapi tuan rumah Arema FC Rabu mendatang. Dua tim akan terlibat berbi jatim pada pekan ke-30 Liga 1. Munster menyebut timnya dalam kondisi cukup baik menatap laga pekan ini, meski di laga terakhir hanya meraih hasil imbang 0-0 dari Madura United. Hal itu terjadi karena beberapa hari terakhir ia memberi libur tim pasca menghadapi Madura United, libur tidak hanya fisik tapi juga mental. Tim sudah kembali berlatih untuk persiapan menghadapi Arema FC. Sekarang inilah waktunya untuk mendorong fisik dan mental, minggu ini juga akan ada latihan yang sedikit berbeda. Kemudian kami ke sesi ke taktik, jadi kami akan menjalani latihan minggu ini yang bagus, ungkap Paul Munster. Pelati asal Irlandia Utara itu menilai jeda kompetisi cukup panjang ini penting untuk memoles tim secara maksimal. Sebelumnya ia belum bisa melakukan latihan maksimal karena padatnya jadwal kompetisi, di mana antar laga hanya berjarak 4 hari. Jadi ini akan menjadi persiapan yang bagus, semua pemain kelihatan bagus, segar dan semangat berlatih, tegas Paul Munster. Pelati asal Irlandia Utara ini akan memanfaatkan waktu untuk membenahi catatan timnya di laga terakhir saat menghadapi Madura United. Pada laga tersebut Paul Munster menilai banyak pemain tidak sesuai ekspektasinya. Karena jelas di permainan terakhir, ekspektasinya bagi saya tidak cukup bagus, kami mengharapkan lebih banyak, tegasnya. Menghadapi Arema FC, ekspektasi Paul Munster tidak ada ubahan, tetap tinggi, ia juga menyadari laga ini mendapat sorotan serius bonek, kemenangan menjadi harga mati. Mereka memahami ekspektasinya sekarang itu tinggi, jika mereka tidak punya ekspektasi yang tinggi, mereka tidak akan berada di sini di Persebaya, itu sudah jelas, tegas pelati 42 tahun itu. Ia menyadari laga tidak akan mudah, karena Arema FC sedang berjuang untuk keluar dari degradasi. Untuk itu, meski Persebaya unggul secara klasemen, bukan berarti menjadi jaminan Persebaya bisa menang mudah. Saya tahu betapa pentingnya laga ini, saya menyukai derby. Jadi, ini adalah tantangan yang bagus bagi semua di tim, dan bisa memulainya sekarang, pungkas Paul Munster. Dua tim menatap laga ini dengan modal sama, dua laga terakhir sama-sama puasa kemenangan, satu imbang, satu laga lainnya menelan kekalahan. Persebaya memiliki catatan bagus saat bertemu Arema FC, tujuh laga terakhir sejak musim 2019 semua ajang belum terkalahkan. Enam laga dimenangkan, satu laga lainnya imbang. Persebaya juga akan mendapat tambahan amunisi, dua pemainnya yang absen karena sanksi kartu. Paulo Henrique dan M. Iqbal, sudah bisa dimainkan. Mampukah Persebaya melanjutkan tren bagus saat lawan Arema, bagaimana pendapat kalian? Sampai jumpa di video selanjutnya.